Dinas Kehutanan dari UPT Pengelolaan Taman Hutan Raya Bukit Barisan juga turut hadir pasca diamankannya oleh warga dan karangkaruna desa kota rakyat terkait 15 ton kayu rambahan yang diambil dari kawasan hutan konservasi. Kedatangan Dinas Kehutanan ini adalah untuk melakukan pendataan terhadap kayu hasil pembalakan biar yang diamankan oleh warga. Menurut PLTKC Perlindungan Hutan dan KSDA UPT Pengelolaan Tahura Bukit Barisan pihaknya kewalahan dalam mengawasi aksi perambahan hutan ini. Di samping kurangnya personil masih banyaknya warga yang menetap dan tinggal di dalam kawasan hutan konservasi. Menurutnya langkah yang tepat untuk mengatasi perambahan hutan ini adalah dengan cara pembersihan di mana warga yang menetap di dalam kawasan hutan segera direlokasi ke tempat lain sehingga dapat dilakukan penghijauan untuk menjaga kestarian hutan yang rusak. Kalau pastinya bulannya, kalau untuk penghijauannya belum, cuma ini akan langsung berlanjut setelah operasi pemulihan. Berarti target kita di 2020 ini atau seperti apa? 2020 ini. Dan anggarannya sudah ditampung di Dinas Kehutanan Perkisi di Medan. Kalau kondisikan di saat ini, kita berlaku di berisang ini, kami sangat kurang personil. Ya, polisi itu bukan hanya ada lapang. Dan pada orang, kita ngelompon di dalam, seranglah sebetulnya kalau kami melakukan perindahan di dalam. Ini kan di dalam ada masyarakat. Ya, masyarakat yang khusus kekongsi ini, mereka belum bisa menuju ke lokasi, mereka belum bisa menuju ke lokasi, penghujungan sudah belum selesai. Jadi sebelumnya kami pernah, masyarakat komplen kalau kami membuat tindakan di dalam. Sementara akibat erupsi Gunung Api Sinambung, banyak warga yang memilih menetap di dalam kawasan hutan, dikarenakan tempat tinggalnya yang telah terdampak. Akibatnya banyak warga yang membuka lahan baru yang merusak kawasan hutan. Selain itu, orang tak bertanggung jawab juga turut melakukan aksi peramban hutan yang menyebabkan sekitar 800 hektare kawasan hutan konservasi mengalami kerusakan dari total luas wilayah kawasan hutan, yakni seluas 39.678 hektare. Dari Karo Sumatera Utara, Tim Meluputan, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.